Dari keterangan forensi kemarin sudah identik DNA dan juga dari sisi DNA termasuk sperma. Tapi dari keterangan forensi kemarin sudah identik DNA dan juga sperma yang ada di, maaf, tubuh korban. Sementara memang baru satu ya pelaku itu. Dan memang kita masih menduga kuat saat ini dari kesaksian maupun pengakuan dan barang bukti yang dimiliki baru satu orang itu pelakunya, pelaku tunggal. Tapi kan kita kan tetap aja namanya mengembangkan, kan siapa tahu ada dugaan pelaku yang lain itu masih tetap kita lakukan. Untuk orang-orang yang membantu selama dia pulang gimana jeneral? Kalau namanya membantu saya kira masih perlu dicermati lagi, dibuktikan lagi. Wujud apa perbantuan itu? Karena membantu itu pun kan juga menjadi tersangka pasti. Seperti misalnya men-support logistik atau mungkin menyimpan tersangka di tempat tertentu melindungi tersangka. Tapi justru poin-poin itulah yang sedang kami kembangkan. Jadi kami tidak akan menduga-duga, tidak akan berasumsi kecuali nanti fakta yang menunjukkan ada pelaku yang lain. Sehingga tidak menjadi tanda tanya bagi publik termasuk kami sendiri sebagai atasan penyidik. Tetap memberitakan kepada penyidik, kepada tim gabungan ini untuk mencermati seril-rilnya, bukan berasumsi. Tetapi awal mulanya memang boleh mengasumsikan, kemudian mencari pembuktian dan kesaksian. Kalau memang ada hal-hal yang menguatkan, pastinya semuanya akan berkembang. Tapi sampai saat ini memang kita yakini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agar layak Anda jadikan referensi!